Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Pontianak diingatkan untuk selalu menjaga netralitas dan kondusivitas wilayah. Masa kampanye sudah resmi dimulai oleh KPU sejak beberapa hari kemarin. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi, menghimbau para ASN di lingkungan pemerintah kota Pontianak harus netral dan menjaga kondusivitas. Sekda Mulyadi menyampaikan ASN memiliki hak untuk memilih yang dapat digunakan pada hari pemilihan. Akan tetapi mereka tidak boleh terlibat atau ikut dalam tim salah satu kandidat atau paslon dalam pemilu. Pihaknya menegaskan hal itu harus dipahami dan menjaga perhatian. ASN harus benar-benar netral dan tegak lurus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendati demikian, ASN di lingkungan Pemkot Pontianak diminta turut membantu petugas. Masuk kami tugas-tugas pemerintah dalam kelancaran pemilu 2024. Pertama, sebagai ASN harus bersikap netral, tidak berpihak kepada dan kita berkewajiban untuk menjaga kondusivitas kota Pontianak. Yang berpihak kepada masyarakat, yang berpihak kepada calon tertentu, kalau ternyata tidak berhasil harus lebih berkewajiban. Calon pun yang dicalonkan tidak terpilih. Segda kota Pontianak, Mulyadi berharap pemilu 2024 mendatang berjalan aman dan damai. Sebab pesta demokrasi ini menjadi penentu arah kemajuan daerah dan bangsa Indonesia.